Halo warga RW, jumpa lagi bersama saya Lutfi. Kali ini saya akan berbagi tutorial membuat website Company Profile menggunakan WordPress. Bagi Anda yang belum melakukan instalasi WordPress, silakan ikuti panduan di video tutorial kami sebelumnya. Sebelum memulai video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Kami akan belajar membuat post, page, setting, hingga home page. Yuk simak tutorial selengkapnya melalui video berikut ini. Untuk memulai pembuatan websitenya, silakan login melalui link nama domain Anda garis miring wpadmin. Pada contoh, kami menggunakan nama domain pelatihanrumahweb.my.id garis miring wpadmin. Setelah itu, silakan login dengan username dan password yang Anda isi pada saat instalasi. Halaman ini adalah dashboard WordPress Anda. Di sini Anda bisa membuat page, post, serta setting pada websitenya. Untuk pembuatan artikel, klik menu post, lalu admin. Pada WordPress versi 5, editing post dilakukan dengan fitur Gutenberg. Kita akan mempraktekkan cara membuat artikel promo dengan konten yang telah kita siapkan sebelumnya. Langkahnya sebagai berikut. Tuliskan judul artikel pada kolom e-title. Contohnya, saya akan menuliskan promo Halloween. Selanjutnya, silakan kopas artikel yang telah kita siapkan sebelumnya. Untuk menambahkan gambar utama, silakan klik menu feature image, lalu select files, lalu pilih gambar utama untuk artikel promo. Anda juga bisa menambahkan kategori pada menu kategori. Sebagai contoh, kita akan membuatkan kategori promo. Setelah semuanya lengkap, silakan klik tombol publish untuk mempublikasi halaman post yang Anda buat. Klik view post untuk melihat hasilnya. Klik nama website untuk menuju halaman home. Tampilannya masih default dari WordPress. Terlihat halaman post yang Anda buat. Nanti kita akan setting homepage-nya agar terlihat lebih bagus. Selanjutnya, Anda bisa membuat artikel baru dengan langkah yang sama. Contohnya, saya akan membuat artikel baru dengan judul resep kue nastar. Langkahnya sama, ketikan judul, lalu kopas artikel yang telah disiapkan. Setelah lengkap, klik tombol publish untuk mempublikasi artikel baru. Klik view post untuk melihat hasilnya. Klik nama website untuk menuju halaman home. Di sana, sudah terlihat dua post yang telah kita buat. Di sini, kita akan membuat lima halaman, yaitu home page, visi kami, sejarah, galeri, dan kontak. Untuk pembuatan page, silakan klik menu page, lalu add new. Page pertama yang akan kita buat adalah halaman home. Langkahnya, silakan tuliskan home di kolom title. Untuk halaman home ini, nantinya akan kita setting sebagai home page. Sehingga, pada kolom konten, kita bisa kosongi terlebih dahulu. Anda bisa mengatur layout setting sesuai dengan desain time yang Anda gunakan. Fitur ini bisa Anda temukan pada menu page attribute. Setelah itu, Anda bisa klik menu publish untuk mempublikasi halaman home. Klik view page untuk melihat tampilan home yang telah kita buat. Tampilan websitenya masih default, karena belum dilakukan konfigurasi theme pada home page-nya. Selanjutnya, kita akan membuat page kedua, yaitu visi kami. Langkahnya, silakan Anda klik menu new, lalu klik page. Pada halaman detail, silakan isi dengan visi kami. Lalu, Anda bisa paste artikel yang telah disiapkan sebelumnya. Anda bisa masukkan konten visi kami ke dalam kolom artikel. Setelah itu, silakan tambahkan gambar utama pada menu feature image. Setelah lengkap, klik tombol publish untuk mempublikasi halaman Anda. Klik view page untuk melihat hasil halaman yang telah dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat halaman baru dengan judul sejarah. Langkahnya, tinggal klik tombol new, lalu klik menu page. Langkah pembuatan page sejarah akan sama dengan halaman visi kami. Anda bisa mengikuti panduan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Untuk membuat halaman galeri, Anda bisa memanfaatkan fitur media galeri Gutenberg. Untuk pembuatan halaman galeri, Anda bisa klik menu gallery, lalu add new gallery. Lalu Anda bisa mengupload beberapa foto sekaligus. Pada contoh, saya akan mengupload 10 gambar sebagai galeri. Setelah itu, Anda bisa menambahkan gambar utama melalui fitur image. Lalu, pilih salah satu gambar yang telah diupload sebelumnya. Setelah lengkap, Anda bisa klik menu publish untuk mempublikasikan halaman galeri. Untuk melihat hasil page galeri, klik view page, lalu halaman publikasi galeri yang telah Anda buat bisa Anda lihat. Untuk membuat halaman kontak, kita membutuhkan plugin tambahan. Ada beberapa plugin yang bisa Anda gunakan, seperti kontak form 7, ninja form, atau wp-forms. Pada tutorial ini, kita akan menggunakan plugin wp-forms. Untuk masuk ke halaman dashboard, Anda tinggal klik logo WordPress di sebelah kiri atas layar monitor Anda. Setelah itu, Anda bisa klik menu plugins, add new, Lalu, ketikkan wp-forms. Klik tombol install. Tunggu beberapa saat untuk proses instalasi. Lalu, klik activate untuk mengaktifkan pluginnya. Setelah itu, Anda bisa membuat form pertama dengan cara tekan tombol create your first form. Lalu, klik simple contact form. Anda bisa mengganti nama form-nya sesuai dengan kebutuhan. Di sini, kami akan mengubahnya menjadi hubungi kami. Pada contoh, kami akan menggunakan setting default. Namun, Anda bisa melakukan pengaturan form sesuai kebutuhan website Anda. Apabila telah selesai, silakan klik tombol save untuk menyimpan. Setelah itu, klik menu page, add new, untuk membuat halaman kontak. Isikan kontak pada titol. Lalu, kopikan kode kontak form menggunakan fitur HTML. Setelah Anda isi, silakan klik tombol publish untuk mempublikasi halaman kontak. Klik view page untuk melihat hasil kontak yang kita buat. Menu setting ini bisa Anda manfaatkan untuk pengaturan nama website, permaling, hingga pengaturan homepage. Saya akan menjelaskan tiga submenu, yaitu general, reading, dan juga permaling. Langkahnya, silakan klik menu setting, lalu pilih general. Pada halaman ini, Anda bisa mengatur set URL dan deskripsi singkat website Anda. Selanjutnya, silakan klik menu reading. Menu ini bisa Anda manfaatkan untuk mengubah homepage menjadi dinamis atau statis. Untuk halaman website utama yang tidak terlalu banyak perubahan, silakan pilih menu static. Lalu, Anda bisa memilih home sebagai homepage-nya. Menu selanjutnya yang akan kita pelajari adalah permaling. Silakan klik menu permaling. Halaman permaling digunakan untuk mengubah struktur link URL pada website Anda. Rekomendasi dari kami, Anda bisa menggunakan postname agar URL lebih singkat dan lebih mudah diingat. Selanjutnya, kita akan masuk ke konfigurasi homepage. Pada pembuatan website company profile kali ini, kita akan menggunakan theme dari OnePress. Sebelum itu, kita perlu lakukan instalasi theme-nya terlebih dahulu. Instalasi theme-nya bisa dilakukan melalui menu appearance, themes, lalu klik tombol add new. Lalu, untuk kolom search, silakan ketikan OnePress. Klik tombol install, lalu tunggu hingga instalasi selesai. Setelah itu, silakan klik tombol activate untuk mengaktifkan temanya. Untuk setting homepage, kita perlu mengubah atribut pada halaman home, agar tampilan websitenya sesuai dengan konfigurasi front page pada tema yang digunakan. Caranya, klik menu page, lalu klik tombol edit pada halaman home. Selanjutnya, kita akan mengubah page atribut menjadi front page. Setelah itu, klik tombol update untuk melakukan updating. Selanjutnya, untuk setting layout pada halaman homepage, bisa dilakukan melalui menu appearance, kemudian klik menu customize. Di sebelah kiri, akan ada panel WordPress yang tersedia untuk melakukan kustomisasi untuk website Anda. Perubahan pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah header seperti logo dan banner pada website. Anda bisa mengubah logo melalui site identity, lalu klik tombol select logo. Selanjutnya, silakan upload logo yang telah Anda siapkan sebelumnya. Agar informasi title dan deskripsi pada website tidak muncul, silakan centang pada kolom height site title dan deskripsi, sehingga yang tampil hanya logo website Anda. Pengaturan selanjutnya, kita akan beralih ke header. Pengaturan background header bisa dilakukan melalui section hero. Ada di gasap menu, yaitu setting, kemudian background media, dan content layout. Untuk mengubah background, Anda bisa klik menu background media. Lalu pada item, klik change untuk mengubah gambar. untuk pengaturan text shader-nya, dapat dilakukan melalui content layout. silakan ubah pada menu large text dan small text, seperti pada contoh. lembut mengubah gambar member ketika. Ini adalah 好 sering jahpre menyelamu ini jelas-jahprenya. Dan krypingkan, mak cresendam, Ев Nansen semuanya można kesukurkan bahwa prestasement, di area lub investor pelaja. silakan tempore. tu wedge ke channel ini à la kanan di atas jatan listan, dan pergi terлучai jyu-jahprenya boleh gaan display tahun ini. Terima kasih sudah menituh. T recognition amazed ag54an dan hati jantung ini untuk mengubah gambye bagu adalah jantung. dan bergantung Empire tripu icat bulan peri m da lorsque kita mulia-ket. selamat menikmati Anda juga bisa menambahkan tombol pada menu header Fitur ini bisa Anda temukan di bawah kolom small text Sebagai contoh, saya akan membuatkan dua tombol utama yaitu tombol WhatsApp dan tombol Catalog Silakan Anda isi nama tombol serta link tujuannya seperti pada video Klik tombol Publish untuk menyimpan Selanjutnya, kita akan setting menu about Untuk menampilkan produk di halaman homepage Anda bisa setting pada section fitur Ada dua menu section fitur yaitu setting dan content Menu setting berfungsi untuk pengaturan section ID, title, dan deskripsi Silakan Anda tulis judul dan deskripsi seperti pada layar Anda juga bisa mengatur fitur layout setting yang berfungsi untuk menampilkan jumlah kolom produknya Pada contoh, saya akan menggunakan 3 kolom Sedangkan untuk menu konten, Anda bisa gunakan untuk menampilkan item produknya Di sini, saya akan membuat 3 contoh produk roti sesuai dengan jumlah layout setting yang saya gunakan Anda bisa membuat judul, mengupload gambar, hingga mengisi deskripsi Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita akan setting menu about setting ini bisa dilakukan melalui section about ada dua menu yang tersedia yaitu setting dan content menu setting berfungsi untuk pengisian section ID title dan deskripsi silahkan anda tuliskan sesuai dengan keterangan pada layar sedangkan untuk menu content bisa kita isi dengan dua page yang telah kita buat sebelumnya yaitu halaman sejarah dan visi kami caranya klik add item pilih page lalu pilih sejarah lalu ulangi langkah yang sama untuk memilih visi kami selamat menikmati Sekson selanjutnya yang akan kita edit adalah Gallery. Langkahnya, klik menu Sekson Gallery, lalu akan muncul dua menu yang tersedia, Setting dan Konten. Menu setting digunakan untuk mengisi Sekson ID, Titel, dan Deskripsi. Silahkan Anda tuliskan Titel, lalu Deskripsi sesuai dengan layar. Sedangkan untuk menu Konten, kita akan menggunakan Page Gallery yang telah kita buat sebelumnya untuk menampilkan gambar pada Gallery. Langkahnya, klik menu Konten, lalu pada kolom Gallery Source, pilih Page. Lalu, pilih Gallery. Anda bisa mengatur spasi, kolom, jumlah gambar yang ingin Anda tampilkan di menu Gallery. Pada contoh, saya akan menggunakan delapan gambar. Terima kasih. Kata-kata. selamat menikmati selanjutnya kita akan masuk ke seksion blog atau news cara otomatis artikel yang Anda buat pada menu post akan ditampilkan pada kolom news sebagai berita sehingga Anda hanya perlu menyesuaikan titel, deskripsi, hingga jumlah postingan yang akan Anda tampilkan caranya seperti pada video berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Seksion terakhir yang akan kita pelajari adalah kontak. Pembuatan kontak bisa Anda lakukan melalui menu section kontak. Pada section ini tersedia dua menu, yaitu setting dan konten. Pada menu setting, Anda bisa mengisi section ID, title, dan juga deskripsi. Pada contoh, saya akan mengisi dengan hubungi kami. Agar terlihat lebih lengkap, tambahkan juga deskripsi singkat pada kontak teks. Anda bisa melengkapi seperti informasi alamat toko, nomer telepon, email, hingga fax. Anda bisa menyimak cara pengisiannya seperti dalam video. Pada menu konten, Anda bisa meng-copy paste kode form yang telah dibuat sebelumnya. Halaman yang Anda lihat adalah halaman home yang telah Anda konfigurasi. Terlihat tampilan produk hingga kontak. Pada tahap akhir, kita akan melengkapi websitenya dengan menu. Konfigurasi menu bisa dilakukan melalui menu appearance, kemudian klik menu. Secara default, page yang telah kita buat sebelumnya akan disarankan menjadi menu pada website. Dalam hal ini, bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Namun pada contoh, saya akan membuat menu menggunakan custom link. Karena kita akan mengoneksikan setiap menu ke section ID homepage yang telah kita buat. Sehingga menu yang disarankan akan kita hapus. Temp OnePress telah dilengkapi dengan fitur section ID pada pengaturan menu. Sehingga nantinya kita bisa mengatur menu untuk diarahkan ke section ID sesuai yang kita mau. Untuk pembuatan menu tersebut, silakan klik menu custom link, lalu isikan URL seperti format pada video. Isikan juga nama menu pada link text. Setelah itu, klik tombol add to menu. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati setelah semua menu berhasil kita buat silakan klik tombol save untuk menyimpan setelah itu silakan akses kembali nama domain Anda terlihat menu telah tampil pada website dan ketika diklik akan mengarah ke session ID sesuai yang kita setting sampai tahap ini website company profile Anda telah berhasil dibuat yeay Anda sudah berhasil membuat website company profile sendiri mudah bukan pembuatannya? untuk setting tema selengkapnya Anda juga bisa mempelajari dokumentasi yang telah kami sertakan di kolom deskripsi jika ada pertanyaan langsung komen di bawah ya bila suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe ikuti juga akun media sosial rumah web yang lainnya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang promo dan layanan tetap semangat dan jaga kesehatan ya warga RW sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati